apalagi sampai-sampai mengatakan demu membela bangsa negara ya apalagi membela hak-hak rakyat nyawa bahar smith murah harganya katanya teman-teman ya berapa harganya? semurah apa? 10 ribu? 20 ribu? atau 30 ribu teman-teman? Saudara-saudara saya tanya siapa yang saya bela? rakyat atau bukan? jawab yang keras rakyat atau bukan? siapa yang saya bela? siapa yang saya bela? siapa yang saya bela? yang saya bela rakyat saudara-saudara demi bangsa demi rakyat jangankan hanya di penjara nyawa saya jiwa saya murah harganya untuk kumpas saudara-saudara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel Nazrul Sunnah teman-teman kita lanjutkan video yang kemarin dari Bahar Smith di video sebelumnya kita sudah bongkar kebohongannya sendiri teman-teman dan yang bongkar sebenarnya sadar atau tidak sadar dari statementnya sendiri dia mengatakan ketika dia dibawa ke nusah kembangan dia diborgol tangannya sampai ke perut bahkan sampai ke kaki tapi di satu video yang lain teman-teman itu di TV One dia sendiri menyatakan ketika dia dijemput oleh petugas dari mulai pondok santrennya sampai dengan dibawa ke nusah kembangan para petugas memperlakukannya dengan cara yang baik sesuai dengan SOP bahkan dia sendiri menepis isu-isu di luar sana yang katanya ada isu dia itu ya dipukul ya di apalah segala macam di dalam penjara teman-teman itu membuktikan ya dia secara tidak sadar membongkar kebohongannya sendiri dan kalau kita tahu sebenarnya teman-teman ya bongkar-bongkar ya banyak sekali kebohongan dari Bahar Smith ini dan salah satu yang membuat dia sering masuk ya penjara bolak-balik masuk penjara salah satunya adalah dia tertuduh ya coba lihat di media-media teman-teman dia tertuduh sering menyebarkan berita bohong contoh lagi lah kemarin waktu ada isu katanya dia tertembak katanya teman-teman itu kan para petugas sudah terjun ke lapangan ya melihat ya di lapangan ternyata tidak satu pun bukti ditemukan misalkan dari bercak darah atau proyektil kemudian juga selongsongan dari peluru itu sama sekali gak ada teman-teman usai Habib Bahar bin Smith diduga ditembak orang tak dikenal atau OPK langsung pergi ke rumah sakit insulin tersebut terjadi pada Jumat 12 Mei malam di Kecamatan Kemang, Bogor Habib Bahar dikabarkan terkena luka tembak di bagian perut polisi pun telah melakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara atau TKP Kabit Hilmos Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompopul membeberkan hasil penyelidikan tersebut sebelumnya bukti yang dibawa korban hanya baju dan surban dengan bercak darah namun saat kejadian tidak ada saksi mata yang melihat peristiwa itu bahkan berdasarkan penelusuran yang dilakukan polisi tidak menemukan proyektil peluru dan bercak darah warga sekitar pun tidak mengetahui kejadian tersebut kemudian bagaimana juga pengakuannya terkadang dia menyebut dirinya cucu yang ke-28 kadang ke-32, kadang ke-38 macam-macam teman-teman Habib Ali saya punya abad merupakan keturunan ke-33 dari Nabi Muhammad SAW loh Habib kok ngaku cucu ke-28 Ana waktu itu baru bangun tidur yang bener Ana 38 bukan 28 Ana yang ke-38 la'anatullah kamu mati mengenaskan kamu saat turun-turunanmu kamu nanti dan anehnya selama Baras bin Smith ini teman-teman seperti curhatan-curhatan terus ya dan ingin ya mendapatkan pengakuan ya dari para jamaahnya ya bercerita seolah-olah dia memperjuangkan hak rakyat membela rakyat kecil katanya teman-teman nah kalau memang benar seorang yang membela hak-hak rakyat tidak perlu diumbar-umbar ya nanti rakyat bisa melihat sendiri apalagi sampai-sampai mengatakan demi membela bangsa negara ya apalagi membela hak-hak rakyat nyawa Baras bin murah harganya katanya teman-teman ya berapa harganya? semurah apa? 10 ribu? 20 ribu? atau 30 ribu teman-teman? kita simak videonya teman-teman saya Bahar bin Ali bin Smith berkali-kali saya masuk penjara kenapa saya masuk penjara? apakah karena diri saya yang saya bela? apakah yang saya bela anak istri saya? apakah yang saya bela kelompok saya? apakah yang saya bela saya punya murid-murid? tidak saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT pertama saya masuk penjara 2 tahun kemudian saya keluar ketika saya keluar saudara-saudara baru 2 hari saya keluar saya ditahan kemudian dibawa ke nusa gambangan saudara-saudara kedua tangan saya diborgol perut saya diborgol kaki saya diborgol borgol dari tangan nyambung ke perut dari perut nyambung ke kaki baru 2 hari saya bebas kenapa saya ditahan? kenapa saya dipenjara? karena dalam ceramah saya ketika itu awal-awal pandemi awal-awal corona saya berkata wahai para pejabat wahai pemerintah wahai presiden coba kau lihat coba kalian lihat rakyat kalian kurung dalam rumah tidak kalian beri makan apakah kalian ingin menghidupkan rakyat atau mematikan rakyat wahai para pemerintah coba kalian lihat mal-mal milik asing kalian buka tetapi warung-warung kecil meripri bumi kalian tutup saudara-saudara saya tanya siapa yang saya bela? rakyat atau bukan? jawab yang keras rakyat atau bukan? siapa yang saya bela? siapa yang saya bela? siapa yang saya bela? yang saya bela rakyat saudara-saudara demi bangsa demi rakyat jangankan hanya dipenjara nyawa saya jiwa saya murah harganya untuk kembasan saudara-saudara apakah cukup sampai disitu? tidak saudara-saudara saya bebas murni dari lapas gunung sindur belum sampai satu bulan saya sudah ditahan lagi saudara-saudara di Pola Jabar bolak-balik kenapa? karena dalam ceramah saya saya membahas syuhadak KM50 saudara-saudara yang dibantai KM50 yang wafat yang syahid karena menjaga imam besar kita adalah Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab saya dituduhkan menyebarkan berita bohong saudara-saudara tetapi Alhamdulillah di dalam persidangan saya buktikan bahwasannya kami bukanlah yang suka menyebarkan berita bohong tidaklah apa yang kami sampaikan kecuali itu adalah kebenaran dan Alhamdulillah terbukti dalam persidangan bahwasannya saya tidak sama sekali menyampaikan berita bohong saudara-saudara hadirin sekalian yang saya bela adalah para laskar-laskar para syuhadak yang wafat yang meninggal dunia hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah satu polisi wafat satu polisi meninggal dunia dibunuh dibantai dengan keji sudah dibunuh difitnah lagi sama siapa? sama Sambu saudara-saudara saya tanya Sambu biadab apa tidak? biadab apa tidak? bejat apa tidak? penjahat apa bukan? bajingan apa bukan? anak buahnya yang dibunuh apalagi yang lain saudara-saudara sesama polisi saja dimakan apalagi yang bukan polisi betul? betul! saudara-saudara satu polisi wafat satu polisi meninggal dunia seluruh Indonesia geger betul? betul! nah itu satu polisi yang wafat maka bagaimana dengan enam laskar saudara-saudara apakah mereka bukan bangsa Indonesia? apakah mereka bukan rakyat? apakah mereka bukan anak-anak bangsa? satu polisi wafat Sambu nya ditahan Sambu nya ditangkap dari presiden sampai ke polisi semua angkat bicara semua turun tangan kenapa enam laskar yang wafat semuanya diam semuanya bungkam saudara-saudara saya tanya adil apa tidak? adil apa tidak? adil apa tidak? ketidakadilan lawan apa biarkan lawan apa biarkan lawan apa biarkan oleh karanya saudara-saudara Bahar bin Smith tidak akan pernah capek tidak ada kata capek tidak ada kata kapok tidak ada kata lelah di dalam memperjuangkan keadilan di dalam menyampaikan kebenaran saudara-saudara jasa saya raga saya bisa para pengkhianat-pengkhianat bangsa penjarakan jasad saya saya sampaikan hei kalian kalian bisa membenjarakan jasad saya kalian bisa memborgol tangan saya perut saya kaki saya kalian bisa membenjarakan mata saya daripada melihat dunia luar tetapi demi Allah suara-suara kebenaran yang saya sampaikan tidak akan pernah bisa kalian penjarakan oleh karena saya tanya semua masyarakat yang hadir disini semua yang hadir disini siap berjuang siap sampaikan kebenaran siap berjuangkan keadilan siap lawan kezoliman siap lawan para pengkhianat-pengkhianat bangsa jangan pernah takut seperti saudara disini ngomong siap-siap-siap ntar ditahan polisi keok banyak orang sekarang ini beraninya lagi banyak orang doang lagi sendiri ampun-ampun ini cerama atau curhatan ya subhanallah ini seolah-olah teman-teman kita bisa menangkap jadinya ya dengan banyaknya yang sudah kita saksikan dari video-video Bahar Smith ini seolah-olah dia ingin mendapatkan pengakuan sebagai seorang yang berjuang ya agar suatu saat misalkan dia dikenang sebagai seorang pejuang ya gak bisa gak bisa ya kalau memang seorang itu betul berjuang untuk negeri ini tanpa harus menggumbar ya menceritakan tentang dirinya sendiri orang-orang bakal tahu ya contoh para pahlawan yang telah gugur teman-teman kita gak pernah bertemu dengan mereka tetapi cukup kita membaca misalkan biografi mereka teman-teman kemudian cerita-cerita dari para sejarawan tentang perjuangan mereka itu kita sudah yakin teman-teman lah ini dia menganggap dirinya sudah berjuang teman-teman padahal ya track recordnya sangat-sangat mudah untuk kita temukan teman-teman dia keluar masuk penjara ya karena memang dia melanggar hukum ya tetapi ya seperti itulah di depan para jamaahnya ketika bercerama ya jelas ini membela diri teman-teman agar ya seolah-olah bersih lah namanya di depan para jamaahnya terutama teman-teman kalau kita mau berpikir waras ya kita gak akan mudah teman-teman ya termakan dengan cerita-cerita model-model seperti ini teman-teman mungkin itu bisa kita share-share teman-teman di video kali ini semoga bermanfaat teman-teman untuk sharing-sharing kita intinya ya kita jangan mudah terbodoh-bodohi dengan klaim-klaim seperti ini ya banyak lah orang-orang yang mengklaim dirinya ya memperjuangkan hak rakyat segala macam tapi faktanya ya nol besar makanya saya meminta dari kalian coba tolong komentarnya di kolom komentar apa perjuangan dari bahar smith apa keberhasilan dari bahar smith dari hasil teriakan teriakan diceramah-ceramahnya ya dari hasil orasi-orasinya ya penyebaran kebencian antara pemerintah apa hasilnya ya dari perjuangan yang dia katakan teman-teman coba jujur jawab di kolom komentar atau tanyakan ke hati kalian sendiri apa keberhasilan dari bahar smith ini itu saja teman-teman sudah terlalu panjang ini videonya semoga bermanfaat insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh